Kembali lagi dengan saya Mada Karisma Pada kesempatan hari ini Ada Beberapa customer Menanyakan mengenai Toolpad editing artinya Dimana kita sudah membuat strategi lalu kita Bisa mengolah toolpad tersebut Di edit lalu delete Mungkin juga di trim potong Lalu juga Extend Extend Toolpad tanpa harus mengextend Surface nya gitu ya Lalu juga limit Jadi membatasi limit lalu juga Reorder Dan juga mungkin kita bisa move Rotate Lalu juga Mirror Dan lain sebagainya Kita akan bahas Mengenai ini khusus Saya mempunyai salah satu model Yang cukup simple dulu Saya kasih gambaran yang pertama Saya akan menggunakan Extend Toolpad tanpa harus menggunakan Extend Surface Nah kali ini Saya akan menggunakan program Yang simple dulu Dimana Constance Ya dari yang sebelumnya Ya dari yang sebelumnya Kalau basic kita sudah Buatkan program Atau video Dimana Pembuatan Menggunakan program Dengan menggunakan Formil secara fisik Oke kali ini Kali ini Saya akan menggunakan Extend Toolpad Nah Oke kita atur Block, Book, Blank dan sebagainya Cukup saya selek bagian ini aja Sehingga Saya hanya Men-calculate di harian ini Lalu tool Saya sudah siapkan Seperti ini Lalu Langsung saja Saya tinggal Calculate Karena disini Hanya sebagai demo Sehingga saya menggunakan Toleransi yang cukup besar dulu Oke kali ini Kita bisa lihat Nah area disini Kalau kita matikan Untuk blocknya Dia tidak ada Extend sama sekali Jadi kalau kita lihat Ya Nah ini tidak ada Extend Nah disini cukup Kita gunakan Toolpad editing Oke sebelumnya Saya akan membuat Satu Extend Kita bisa Satu Extend Original Nanti Ori Lalu saya edit Untuk copy Toolpad Ini Sehingga disini Kita tinggal aktifkan Lalu masuk ke Lead in Disini tinggal kita ambil Linear move Misal kita Isi Tiga Lalu lead out nya Juga diisi Dengan klik ini Nanti akan mengisi Otomatis Baru kita tinggal apply Sehingga dia akan Menambahkan Secara otomatis Extend Extend Toolpad Nah Extend Toolpad disini Itu ada Beberapa pilihan Jadi setiap kita memilih Surface normal art Itu juga sama Akan ada Linear move Ataupun Khusus untuk Stripe Itu juga ada Lalu Stripe pun Juga ada Kemiringan Artinya Kita bisa miringkan Berapa derajat Lalu disini Juga ada Extend move Jadi hanya Extend terhadap Toolpad Yang Original nya Masuk offset Atau extend Nah itu Yang pertama Extend Lalu Yang kedua Kita bisa Delete Surface Delete Toolpad Artinya Program ini Saya copy Lalu saya kasih Dua Bukan lagi Extend Tapi Delete Delete Ori Lalu saya akan Gunakan block Untuk area Yang terluar Bagian ini Seperti ini Tinggal calculate Juga dia akan Membuat block Di area itu Tinggal kita Calculate saja Nah kita disini Bisa melihat Ada bagian Yang naik ke atas Ada sebenarnya Dua cara Untuk kita bisa Gunakan Disini Yang pertama Kita bisa Edit Lalu copy Toolpad Karena disini Ada Ori Delete Cara pertama Ini delete Lalu nanti Lalu nanti ada Kalau delete Tinggal kita Select Area ini Lalu nanti Masuk ke Toolpad editing Ini ada delete Sehingga dia akan Hilang Nah disitu Tetapi Kita menghilangkan Bagian atas Nah kita Balik lagi Ke bagian Ori Kita Edit Lalu juga Copy Toolpad Nah disini Saya akan Bukan lagi Delete Tapi Saya tambahkan Trim Atau Limit Nah disini Kita bisa View back Lalu Disini Kita bisa Lihat Kita bisa Menggunakan Shotcut Dengan Shift Alt Lalu klik Kiri Dimana Untuk Merotate Secara Sumbu X Menghadap Ke sini Cara Gimana Kita bisa Melakukan Editing Dengan Mudah Untuk Mengambil Sisi Yang Tidak Perlu Disini Oke caranya Kita tinggal Ambil Limit Jadi masih Di menu Toolpad Edit Limit Nah disini Kita bisa Menggunakan Plan Berarti Plan XYZ Lalu Juga Polygon Polygon Berdasarkan Selecting Atau Penderi Oke Kita bisa Menggunakan Berdasarkan Polygon Jadi Di luar Area Sini Berarti Saya Ambil Area Sini Lalu Ini Yang Naik Berarti Di area Sini Tinggal Pick Lalu Juga Pick Untuk Area Ini Di Area Atas Sini Kita Juga Bisa Menggunakan Control H Sebenarnya Untuk Mengambil Ini Yang Lurus Sebenarnya Tidak Harus Lurus Sekali Ini Kita Tinggal Ambil Lalu Tinggal Kita Ambil Jadi Cukup Mudah Tinggal Kita Ambil Save Outer Karena Yang Yang Kita Amankan Adalah Bagian Luar Yang Kita Buang Adalah Bagian Dalam Lalu Lalu Tinggal Apply Nah Disini Untuk Sambungannya Kita Bisa Lihat Pengaturannya Tinggal Kita Masuk Ke Home Lalu Toolpad Connection Nah Disini Untuk Lead 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 Out Kita Buat Noun Artinya Dia Akan Link Pun Kita Akan Buat Strike Lalu Tinggal Kita Apply Kita Lihat Di Area Sini Kita Accept Nah Disini Kita Bisa Lihat Untuk Case Limit Itu Kita Bisa Lihat Tulisnya Kita Bisa Tutup Dulu Lurus Langsung Menyambung Sehingga Ada Dua Cara Yang Pertama Kita Otomatis Langsung Menghabus Bagian Atas Atau Kita Delete Beberapa Bagian Yang Itu Tadi Otomatis Akan Menyambung Dengan Bit Tidak Oke Begitu Dengan Delete Menggunakan Trim Selanjutnya Kita Bisa Gunakan Case Yang Ketiga Dimana Menggunakan Reorder Untuk Reorder Saya Menggunakan Cara Yang Pertama Yang Bisa Di Edit Extend Lalu Saya Ambil Copy Toolpad Ini Saya Tulis Tiga Lalu Saya Buat Reorder Reorder Toolpad Disini Kita Tinggal Aktifkan Aktif Atau Double Click Disini Kita Bisa Gunakan Toolpad Edit Lalu Disini Ada Reorder Sebenarnya Di Toolpad Edit Kita Bisa Melakukan Pergantian Speed Toolpad Connection Tadi Lead in Lead out Tadi Extend Lalu Tool Aksis Kita Bisa Rubah Karena Ini Basing 3 Aksis Kita Bisa Rubah Menjadi 5 Aksis Lalu Transform Nanti Kita Akan Blast Reorder Disini Ada Reorder Tinggal Kita Klik Nah Di Reorder Ini Ini Yang Aktif Yang Akan Terselect Jadi Kalau Kita Lihat Ataupun Yang Terselect Seperti Ini Itu Kalau Kita Klik Dia Akan Terselect Nah Disini Di menu Yang Pertama Ada Reverse Itu Yang Pertama Disini Ada Reverse Order Reverse Order Berarti Dia Akan Membalikkan Pergerakan Dari Yang Sebelumnya Dari Atas Ke Bawah Nah Ini Dari Bawah Ke Atas Nah Kita Bisa Lihat Gerakannya Kita Bisa Lihat Untuk Simulasi Nah Tulisnya Kita Bisa Nyalakan Pergerakannya Nah Ini Dari Bawah Ke Atas Jadi Kita Balik Itu Yang Kita Bisa Lihat Original Nya Itu Kita Bisa Lihat Disini Dari Atas Ke Bawah Oke Lalu Disini Ada Yang Lain Misalnya Ada Toolpad Kita Bisa Select Otomatis Akan Terselect Atau Beberapa Toolpad Saja Yang Kita Bisa Select Nah Nanti Kita Bisa Balikkan Yang Ke Atas Lalu Yang Bawah Ini Adalah Reverse Direction Direction Artinya Dari Pergerakan Dari Kanan Itu Menjadi Dari Kiri Kita Bisa Lihat Ini Originalnya Pergerakan Dari Kanan Ke Kiri Makanan Clembing Setelah Kita Reorder Reverse Direction Kita Bisa Lihat Kanan Ke Kiri Oke Kita Bisa Balikan Lagi Disini Kita Punya Alternative Direction Nah Disini Alternative Direction Karena Tadi Satu Arah Kita Bisa Lihat Dengan Alternative Direction Kita Bisa Mendapatkan Strategi Yang Lain Atau Cara Pengertian Yang Lain Disini Kita Bisa Lihat Nanti Bisa Menggunakan Bolak Balik Oke Kita Bisa Memanfaatkan Yang Lain Atau Meng Explore Yang Lain Dengan Yang Dua Terbawah Alternative Direction Lain Automatic Reorder Automatic Reorder 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 Toolpack Selanjutnya Kita Masuk Ke Menu Transform Di Menu Transform Disini Kita Bisa Lihat View Top Dan Material Nah Disini Kita Lihat Untuk From Reorder Toolpack Atau Toolpack Yang Ada Disini Kita Select Lalu Transform Disini Kita Bisa Menggunakan Move Pertama Move Artinya Kita Bisa Tentukan Untuk X Atau Y Atau Z Untuk Kita Copy Dan Berapa Jumlahnya Misal Kita Akan Copy Dengan Dua Lalu Koordinat Berapa Misal Per Seratus Kita Langsung Enter Dia Otomatis Juga Akan Meng-copy Lalu Juga Disini Ada Namanya Append Toolpad Kalau Kita Klik Sehingga Warnanya Aktif Dan Yang Lainnya Tidak Aktif Dia Akan Menjadi Satu Toolpad Sehingga Isinya Akan Dua Kita Bisa Lihat Kita Klik Nah Disini Hanya Akan Ada Satu Yang Isinya Tiga Strategi Oke Sekarang Yang Lainnya Kita Menggunakan Transform Lagi Lalu Move Lalu Jumlahnya Dua Lalu Saya Buat Dengan Posisi Yang Sama Saya Enter Lalu Append Saya Matikan Lalu Saya Oke Dia Akan Membuat Dua Toolpad Yang Satu Untuk Toolpad Yang Tengah 100 Yang Ini Dengan Jarak 200 Nah Selain Transform Untuk Move Itu Juga Ada Rotate Rotate Kita Tentukan Jumlahnya Berapa Terus Angel Berapa Bisa Menggunakan Perkalian Disini 360 Dibagi 3 Lalu Sumbuhnya Dimana Kita Bisa Tentukan Kita Bisa Tentukan Sendiri Di Area Mana Lalu Tinggal Kita Enter Jadi Cukup Mudah Ini Jumlahnya 3 Terhadap Center Disini Jadi Kalau Sudah Tinggal Kita Oke Kalau Open Berarti Dia Akan Jadi Satu Oke Yang Lain Lagi Misal Kita Bisa Gunakan Transform Untuk Mirror Mirror Kita Bisa Tentukan Sumbuhnya Lalu Disini Ada Reverse Cut Direction Artinya Dari Mirror Cut Direction Otomatis Akan Direverse Atau Disini Hanya Reverse Order Jadi Kalau Kita Pemahaman Yang Awal Tadi Artinya Arah Pemakanan Jadi Clamping Ke Konvensional Atau Konvensional Clamping Kalau Ini Adalah Reverse Order Dari Bawah Ke Atas Dari Atas Ke Bawah Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Kita Aktifkan Ini Saja Berarti Artinya Dia Akan Dari Awal Clamping Setelah Dimirror Juga Akan Strategi Clamping Nah Planenya Kita Bisa Lihat Di Area Sini Kita Bisa Mengambil Plan Y Z Y Z Ini Atau Kita Bisa Tentukan Sendiri Poin Untuk Move Original Atau Plan Untuk Mirror Di Sebelah Mana Kita Bisa Tentukan Juga Itu Kita Tinggal Clamping Dia Akan Membuat Hasil Mirror Ini Yang Original Ini Hasil Merown Kita Bisa Lihat Start Dari Sini Lalu Nanti Setelah Di Merown Juga Akan Rubah Setelah Kita Lihat Cutting Dari Kiri Oke Yang Lainnya Transform Multiple Transform Artinya Kita Bisa Menentukan Dengan Rectangler Rectangler Atau Circle Rectangler Jumlahnya 3 Untuk Bagian Atasnya Jaraknya Kita Bisa Tentukan Lalu Ini Juga Kita Bisa Tentukan Bisa Disi Bulat 30 Ini Jumlahnya Juga Ini Lebih Banyak Juga Bisa Sehingga Kita Tinggal Save Kalau Append Dia Akan Menjadi Satu Program Oke Yang Lainnya Transform Misal Kita Buat Yang Sep Ini Lalu Masuk Ke Transform Multiple Transform Kita Buat Circle Dengan Diameter Misal Angel Ini Jumlahnya Misal Jumlahnya 4 Nah Ini Atau Jarak Angel Nanti Juga Bisa Dipuat Dikalkulate Misal Jumlahnya Jarak Jarak Ini 50 Nah Ini Juga Kita Bisa Lihat Untuk Rotation Itu Bisa Sesuai Dengan Tegak Lurus Terhadap Bidang Atau Sorting Sama Bentuknya Kita Accept Oke Kita Bisa Lihat Untuk Hasil Nah Kira-kira Seperti Itu Untuk Penggunaan Toolpath Editing Lalu Juga Yang Termasuk Di Dalamnya Ada Transform Reorder Lalu Juga Limit Juga Tadi Extend Lalu Juga Delete Atau Trim Oke Terima 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 Terima